Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiasu. Selamat pagi, senang rasanya bertemu dengan anak-anak muda yang punya kepedulian terhadap pemilu di Jawa Tengah. Yang kami hormati Pak Amir Mahmud, kemudian Mbak Dinar dan Mbak Astrid, serta Pak Raffiuddin sebagai juri. Dan tak lupa juga yang saya sayangi dan saya banggakan Mbak Titi, Direktur Utama Perludem Jakarta yang meluangkan waktu untuk datang ke Jawa Tengah untuk F-Challenge Pilkub Jateng 2018. Kegiatan ini merupakan kegiatan KPU Provinsi Jawa Tengah yang bekerjasama dengan Perludem. Tadi sudah disampaikan panjang lebar, karena kegiatan ini maka Perludem mendapatkan prestasi dan mendapatkan award di Paris itu dalam rangka partisipasi. Saya sangat bangga dan senang bisa ketemu dengan adik-adik semua, ada yang tadi saya tanya dari Purwakerto, kemudian dari banyak tempat ya di Jawa Tengah yang sudah susah payah kemudian untuk berkontribusi di dalam kegiatan ini. Kiranya saya tidak perlu berpanjang lebar, tadi sudah dijelaskan banyak tentang Mbak Titi tentang pemilu, kemudian bagaimana generasi muda, anak-anak muda berkontribusi terhadap pemilu dalam hal ini Pilkub Jateng 2018. Salah satu cara untuk peningkatan partisipasi dengan melibatkan seluruh anak muda ini. Tentu sosialisasi tidak hanya seperti ini, jadi ada beberapa metode sosialisasi yang kita lakukan, ada tatap muka, kemudian bekerjasama dengan banyak pihak di Jawa Tengah, dan juga untuk melibatkan anak-anak muda di Jawa Tengah untuk berkontribusi dalam Pilkub Jateng ini dengan kegiatan aplikasi challenge ini. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aplikasi challenge Pilkub Jateng 2018 kami buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.